Hai teman-teman kita masuk ke wilayah jalan bergelombang batu bergelombang ya jalannya mulai jelek namun hujan sudah mulai berhenti teman-teman ya tapi jalannya jelek ya bergelombang iya 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 sakit jalannya ya benar-benar jalan yang hancur teman-teman hancur bergelombang yang jalan berbatu ya iya 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 ya kita sudah masuk jalan kampung ya Iya Iya, iya, iya Bergelompong teman-teman Jalannya rusak Waw, 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 waw Waw Yeah, iya, iya Puji Tuhan Kita sudah melewati Jalan rusak itu Dan kita sudah mulai masuk ke jalan Yang lumayan Mulus teman-teman ya Lumayan mulus Kita masih belum sampai Kebun ya Belum sampai Ini kita sudah Memasuki wilayah Berkampungan Namun kita masih belum sampai Kebun ya Lumayan berpetualang Rasanya Sepanjang Pagi Hujan lagi teman-teman Hujan lagi Hujan lagi Tadi sempat berhenti ya Ini hujan lagi Nah kita mulai Melewati jalan jelek Lagi teman-teman Kita mulai melewati Jalan jelek Lagi Ya Jalan rusak Teman-teman Tapi tidak seberapa Sedikit saja ya Kita masuk ke jalan yang lumayan Enak Ya Perjalanan Sepanjang perjalanan Terasa sepi ya Terasa sepi Karena Tidak ada Kendaraan bermotor Yang lalu-lalang Wilayah Wilayah Sekarang Kita sudah Memasuki Wilayah Desa Berengjun Iya Iya Kita Memasuki Wilayah Ini ya Wilayah Desa Berengjun Desa kami ya Kita sudah Masuk wilayah Desa kami ya Hujan teman-teman Ya hujan Ya kita masih Yang Kemayahan jauh Teman-teman Kita masih belum Sampai kebun Tapi dengan Situasi yang Begini Teman-teman Ya Walaupun Kita sampai Kebun Kita mungkin Tidak Dapat Melakukan Kegiatan Yang banyak Di kebun Ya Karena Di kebun Kita tidak Punya Pondok Mungkin Kalau Hujan Redak Kita mungkin Hanya Menanam Tanaman Yang Dibeli Kemarin Aja Tapi jika Hujan masih Belum Redak Kemungkinan Kami tidak bisa Keluar dari Mobil Dan Mungkin hanya Melihat Dari Mobil saja Teman-teman Atau Pake Payung Lihat-lihat Ya Karena Apa yang Kita Rencanakan Ya Kita hanya Bisa Merencanakan Tapi Segala Sesuatunya Itu Semua Tuhan Yang Mengatur Ya Rencana Kita Ya Hari ini Kita Ke Kebun Yang ada Di kampung Untuk Melihat Dan bersih-bersih Apa saja Yang perlu Kita bersihkan Di kebun Dan Menanam Semua bibit Yang kita Beli Sambil Kita melihat Bagaimana Hasil Tanaman Atau Bagaimana Keadaan Tanaman Yang kita Tanam Beberapa Bulan Yang Lalu Di Kebun Namun Karena Situasi Tidak Menguntungkan Buat Kami Maka Kemungkinan Untuk Menanam Atau Bersih-bersih Di Kebun Itu Sangat Mustahil Teman-temannya Karena Kita Tidak Punya Pondok Di Sana Karena Situasi Alam Teman-temannya Situasi Alam Jadi Maunya Kita Ya Apa yang kita Rencanakan Itu Tidak Seperti Apa yang Tuhan Kehendaki Jalan Masih Sepi Teman-teman Kita Memang Sudah Memasuki Kampung Halaman Kami Tapi Tujuan Ke Kebun Itu Masih Cukup Lama Tapi Karena Kita Sudah Dalam Perjalanan Kita Terus Saja Walaupun Hujan Begini Walaupun Nantinya Kemungkinan Untuk Melakukan Kegiatan Di Kebun Itu Sangat Tipis Teman-teman Ya Ya Bapak Bilang Jika Memang Kita Tidak Mungkin Turun Dari Mobil Ke Kebun Untuk Menanam Bibit Tanaman Mungkin Bibitnya Kita Bawa Pulang Dan Kita Masih Punya Kebun Di Kepuas Mungkin Kita Akan Menanam Di Kepuas Karena Kita Masih Punya Kebun Di Kepuas Karena Di Kepuas Tempat Tinggal Kita Kalau Memang Di Kampung Halaman Di Desa Ini Kita Tidak Mungkin Karena Situasi Cuaca Atau Keadaan Hari Yang Seperti Ini Semakin Lebih Teman Teman Hujannya Kita Melewati Kebun Sawit Orang Ini Kebun Sawit Teman Teman Punya Orang Teman Sepanjang Perkampungan Sungai Manuhing Ya Tepatnya Di Bereng Jun Ini Penuh Dengan Tanaman Sawit Ya Orang Punya Teman Teman Tepatia Hidratique Tut Tepatia Tepatia Se Tepatia ya ini perjalanan kita anggap sebagai perjalanan sedikit rekreasi atau berpetualang dalam situasi keadaan alam yang kurang bagus cuaca yang kurang bagus jadi kita melihat masyarakat sekitar pun tidak keluar dari rumah mereka karena memang suasananya sangat dingin karena hujan situasinya kurang kurang menyenangkan ini bergelombang lagi jalannya teman-teman bergelombang lagi teman-teman kita akan menuruni jalan yang turun naik terima kasih ya teman-teman masih jauh masih belum teringat masih belum terlihat teman-teman jalan mulai rusak lagi teman-teman jalan mulai rusak lagi iya 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 benar-benar iya 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 rusak-rusak oh my god teman-teman kita naik lagi teman-teman itu jalannya lumayan terjal ya kita naik lagi iya kenal lagi kita kenal lagi kenal lagi iya iya oh 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 iya 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 2 mulai menuruni bukit lagi teman-teman kita mulai menuruni iya 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 itu awan mulai semakin gelap teman-teman itu pertanda hujan akan lebat ya hujan akan lebat teman-teman pertanda hujan akan lebat teman-teman dan kita akan menuruni lagi ini rumah orang ya ada rumah orang disini kelihatannya orang Bali teman-teman ya karena di wilayah sungai Manuhing ini banyak pendatang teman-temannya dari Bali juga ada dari Jawa Timur Jawa Tengah juga ada teman-teman karena di daerah ini peribuminya sangat sedikit teman-teman jadi seandainya tidak ada pendatang maka daerah ini sulit akan maju ya karena penduduk peribuminya atau orang Dayak yang asli tinggal disini sedikit sekali ini rumah orang Jawa teman-temannya dan yang punya kebun atau punya lahan disini kebanyakan juga orang dari luar dari Sumatera teman-temannya orang Batak mereka punya lahan besar-besar hampir mereka semua yang beli dan juga orang Bali orang Batak teman-teman dan mereka menanam sawit disini ya iya kita sudah memasuki tempat kebun kami teman-teman tapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan kami untuk turun dan disini kita hanya melihatnya saja teman-teman kita sudah sampai iya teman-teman ini kebun kami iya kebun kami teman-teman tapi buat turun rasanya saya itu agak kesulitan teman-teman ya ya ini teman-teman kebun kami dan kita mau turun tapi rasanya harus berpikir ya untuk menanam nanti ya kita lihat sambil lihat situasi dan kondisinya ya padahal kita sudah bawa bibit teman-teman itu di belakang mobil ini bibit kami ya kita sudah bawa bibit ya yang mau kita tanam kita tambah lagi tanamannya di kebun ini ya teman-teman sambil menunggu hujan kita duduk di mobil saja ya untuk sementara sampai disini dulu teman-teman video saya ya kegiatan kita mungkin eh tidak berarti teman-teman kita hanya diam di mobil ya selamat pagi teman-teman dan juga ah selamat merayakan Har Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan ya mohon maaf lahir dan batin bye